Intro KPAID Kabupaten Tasikmalaya menerima 7 mahasiswa magang dari Prodi PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Mereka melaksanakan magang dari mulai September hingga Desember 2023. Kesekretariatan KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Robi Ramadhani mengatakan, para mahasiswa magang ini akan dibekali pemahaman dimulai dari sistem tata kerja KPAID Kabupaten Tasikmalaya hingga menangani kasusnya. Jadi pada awalnya, pada 4 September kami menerima sebanyak 7 orang mahasiswa UPI yang akan melaksanakan magang di Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ada pun kegiatan yang akan nanti mereka lakukan dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, mereka dibekali dulu mengenai sistem tata kerja di Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kabupaten Tasikmalaya. Setelah itu, mereka sedikit-sedikit dikenalkan atau diribatkan dalam penanganan kasus. Artinya, setiap satu orang mahasiswa itu diwajibkan untuk menangani satu kasus terkait kekerasan terhadap anak atau pelindungan terhadap anak. Yang selanjutnya, di akhir, mereka dibebankan untuk membuat laporan berupa makalah mengenai aktivitas atau kegiatan selama mereka magang, termasuk dari pola penanganan kasus yang mereka tangani dari sebagainya sampai aku. Dengan adanya anak-anak magang di Komisi Perlindungan Anak ini, kami berharap bahwa mahasiswa ini sebagai agen change, di mana peran mahasiswa ini sangat dibutuhkan di zaman ini, di era ini, untuk mempromosikan terkait pelindungan-pelindungan anak atau isu-isu tenang pelindungan anak. Mahasiswa magang Tiana, Nuru Sakinah berharap dengan magang di KPAID ini bisa bekerja sama dengan baik dan mendapatkan pengalaman dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Kita di sini itu sedang magang, magang di KPAID. Yang jelas kita ingin melihat bagaimana sih kerja langsung di lapangan seperti itu. Dan pastinya kita mau lihat juga mendampingi bagaimana sih kasus-kasus yang ada, khususnya di daerah Tasik. Harapannya yang jelas kita bisa bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dan pastinya kita mendapatkan pengalaman yang mahal, ilmu yang mahal juga di sini. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan. Hari ini kita jaga anak, besok anak jaga kita.